Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan, nama saya Hana Ramadanti dari kelas Tepel Metodologi 25A Video ini ditujukan untuk memenuhi UAS Tepel Metodologi 2 Jawaban pertama yaitu Strategi yang direkomendasikan berdasarkan Marzano ada dua Yaitu, yang pertama menetapkan aturan dan tata cara keluar masuk kelompok. Contoh, guru mengatur tempat duduk siswa dalam berpasangan dan dalam 4 baris di setiap baris dimulai di depan ruangan dan berakhir di belakang Lalu sebagai istilah ilustrasinya diperumpamakan setiap baris terdiri dari 4 pasang siswa. Siswa dapat bekerja secara individu, berbagi pasangan atau membentuk kelompok yang kecil yang beranggotakan 4 orang tanpa harus bangun dan mengatur ulang tempat duduk mereka dan ini mengurangi gangguan kelas. Guru juga bisa dengan mudah memantau dan memelihara kelompok dengan menenun antara beris Dan yang kedua menetapkan harapan untuk perilaku dan fokus kelompok Seperti apa sih area lain yang perlu diperhatikan adalah harapan tentang bagaimana siswa akan berinteraksi saat mereka bekerja sama Harapan inilah yang dapat ditulis secara khusus untuk kerja kelompok atau lebih luas lagi untuk membahas bagaimana siswa tersebut memperlakukan satu sama lain di dalam kelas Lalu salah satu caranya seperti mengembangkan beberapa garis panduan langsung membantu menciptakan budaya yang saling menghormati Jawaban nomor dua Salah satu cara latihan pemecah secara menyeluruh Anda dapat menggunakan berbagai cara seperti memecahkan kebukuan antara Anda dan siswa di antara siswanya Yang saya maksud disini antara seseorang dengan siswa Cukup minta siswa untuk diperkenalkan diri dengan namanya Itu yang pertama Yang kedua Sediakan waktu untuk perkenalan singkat dan kemudian minta siswa meluangkan beberapa menit untuk memperkenalkan diri kepada seseorang yang tidak mereka kenal sebelum mereka masuk ke dalam kelas Ketiga Hiasi meja siswa dengan papan nama yang dipersonalisasi dan sertakan satu set pensil atau crayon kertas dan buku catatan Yang empat Gunakan aktivitas tata letak untuk bertujuan membantu siswa mengenal satu sama lain Lalu kelompokkan siswa dalam tim yang terdiri dari empat orang dan mintalah setiap siswa duduk di sudut kertas berukuran poster persegi besar Dan ini meminta siswa untuk membuat daftar sedikit informasi tentang diri mereka di setiap sudut Contohnya anggota keluarga musik musik yang dia sukai pahlawan favorit atau video maupun film Kemudian mintalah mereka membagikan informasi ini dan buat daftar kesamaan yang mereka miliki dalam kotak di tengah kertas Jawaban yang ketiga adalah elicitasi itu apa sih keterampilan bekerja menuju konsep yang Anda akan ajarkan menggunakan pernyataan sederhana dan isyarat non-linguistik seperti gambar video atau gerakan tanpa memberitahu siswa bentuk apa yang Anda akan ajarkan idenya adalah jika ada siswa yang mengetahui kata atau perasa untuk item yang Anda ajarkan mereka akan berbicara dan jika tidak Anda akan tahu bahwa formulir ini baru bagi seluruh kelas dan Anda dapat mengerjarkan dari awal elicitasi agak mirip seperti dengan guru yang memimpin permainan tabu yang tadi saya jelaskan dimana Anda harus menggambarkan suatu objek atau orang tanpa mengucapkan kata-kata tertentu kata yang sebagai guru yang kita ajarkan dan terserah kepada siswa untuk menebak atau memberikan bahasa untuk itu jawaban nomor 4 yaitu guru perlu menerapkan berbagai strategi mengajar di kelas mereka harus memiliki kriteria seperti percaya diri bertanggung jawab reflektif dan inovatif ini biasanya dilakukan untuk mencakup kegiatan belajar individu yang dirancang dengan hati-hati kerja kelompok ini dapat diinstruksikan secara seluruh kelas baik terima kasih sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih